Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi di channel ini nah kali ini guys kita sangat rindu dan ngiler dengan kimbap ya guys makanya kita bela-belain buat di bulan ramadhan ini guys nah ini dia bahan-bahannya guys ada timun sudah dipotong-potong seperti ini ada wortel sudah dipotong tipis-tipis seperti ini dan ini dia tadi guys telur dadarnya kita pakai 2 butir telur jadi ini sayangnya guys telur dadarnya ini berantakan tapi nggak apa-apa guys karena nanti kita akan potong-potong juga lanjut kita tumis wortelnya guys nah ini wortelnya kita tumis sampai dia bisa dimakan lembek seperti ini guys lanjut kita goreng 2 sosis seperti ini guys ini udah matang nah ini dia guys bahan-bahannya dari bikin kimbap ada nasi ada telur dan sosis yang tadi kita udah goreng guys ini menghasilkan 2 buah kimbap ya ada wortelnya dan ada timunnya juga guys dan jangan lupa bahan yang paling penting itu adalah rumput laut ataupun nori seperti ini guys pertama-tama guys pertama-tama guys nasinya kita berikan kecap asin dan minyak wijen guys ini bahan yang penting juga ya guys lalu kita aduk-aduk merata nasinya nah setelah kita aduk-aduk kita siapkan gulungan seperti ini untuk membuat kimbapnya dan nori atau rumput laut seperti ini di atasnya guys jangan lupa yang berada di dalam itu yang kasar ya guys jadi yang halusnya seperti ini berada di luar nah pertama-tama guys kita isi norinya atau rumput lautnya itu dengan nasi yang sudah kita kasih kecap asin dan minyak wijen seperti ini jadi kita ratakan seperti ini ya guys di samping-sampingnya juga sangat perlu ya guys ada nasinya jadi kita rata-ratakan seperti ini jadi jangan terlalu banyak juga nasinya ya guys nah yang penting itu yang banyak adalah isinya guys nah setelah rata seperti ini guys kita siap isi pertama-tama kita ambil timunnya terlebih dahulu jadi ini terserah kalian ya guys mau berapa disini aku pakai banyak karena aku suka timun nah yang kedua kita beri sosis ini sosisnya kita potong dua guys dan kita beri wortel yang sudah kita tumis tadi terakhir kita masukkan telur dadarnya guys ini juga aku pakai telur dadarnya banyak sekali karena kalau banyak ini enak guys lanjut guys kita gulung kimbapnya guys jadi cara gulungnya itu seperti ini ya guys jadi hati-hati seperti ini jadi tanpa penggulung juga seperti ini guys itu bisa kita lakukan manual dengan tangan ya guys nah tedeng hasilnya seperti ini guys jadi ini jujur ya aku kurang suka dengan gulungan yang plastik kayak gini guys karena hasilnya itu kayak gini guys dia nggak merata mending pakai yang bambu guys itu lebih bagus hasilnya lanjut kita bikin lagi guys seperti tadi kita isi lagi dengan nasi norinya lalu kita ratakan seperti ini guys lalu kita isi deh ini kita isi timun seperti yang tadi ya guys jadi ini aku bikinnya cepat-cepat guys karena ini sudah mau buka puasa guys dan rencananya kita mau makan pada saat buka puasa karena kita sudah ngiler karena sudah lama nggak bikin kimbap seperti ini guys jadi langsung saja kita gulung seperti ini kimbapnya ini rasanya guys ini bisa diterima dengan lidah orang Indonesia orang sini ya guys nah ini dia guys susinya kita dapat dua gulung seperti ini guys nah langsung saja kita siapkan talanan lalu kita potong-potong deh caranya dipotongnya itu kita potong bagi dua terlebih dahulu guys jadi dipotong dua seperti ini dulu lalu kita potong masing-masing ini bisa menjadi 10 potong guys tapi disini aku cuma hasilkan empat potong guys supaya lebih cantik dan tidak terlalu tipis potongannya seperti ini ya guys wow ini enak banget guys pokoknya kalian harus coba guys nah kebetulan ini kita udah lama guys nggak makan sushi ini langsung habis guys aku makan karena kita udah ngiler ini dia guys penampakan sushi ini sederhana tapi nikmat banget sampai jumpa disini dulu guys jangan lupa subscribe bye